Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin Syedina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'dun Sahabat belajar dimana saja anda berada Pada kesempatan kali ini Saya Ahmad Asrori akan menyampaikan sedikit Tausiyah dengan judul Pentingnya waktu dalam kehidupan Kita ketahui waktu adalah Suatu hal yang sangat penting Dalam kehidupan kita sehari-hari Karena waktu yang telah berlalu Tidak akan pernah bisa kembali Marilah kita memanfaatkan Waktu yang ada pada saat ini Dengan sebaik-baiknya Sebagai menafirman Allah Yang artinya Demi masa Sesungguhnya manusia itu Benar-benar dalam kerugian Kecuali Bagi orang-orang yang beriman Dan mengerjakan amal soleh Dan nasihat menasihati Supaya mengelahati kebenaran Dan nasihat menasihati Supaya menetapi kesatuan Sahabat belajar dimana saja Berada Allah telah bersumpah Demi masa Demi waktu Demi zaman Bahwa manusia itu Berada dalam kerugian Kecuali Empat orang yang tak akan Pernah merugi Yang pertama Golongan empat itu Adalah Orang-orang yang beriman Yaitu Orang yang menyakini Dalam hatinya Bahwa Allah itu ada Mengucapkan kalimat Allah Dengan lisanya Dan menjalankan Menjalankan segala perintahnya Dan menjauhi Segala larangannya Golongan yang kedua Bagi orang yang tidak merugi adalah Orang yang beramal soleh Amal soleh tidak hanya beribadah Secara ritual saja Namun Tolong menolong Sesama manusia Juga termasuk bagian daripada Kegiatan amal soleh kita Dan golongan yang ketiga adalah Orang yang menasihati Dalam kebenaran Apabila kita menyampaikan Nasihat dakwah Hendaknya didasarkan Dengan kebenaran Sesuai dengan Tuntutan Al-Quran Dan hadis Sebab Apabila kita menyampaikan Nasihat Tanpa ada dalil Dan Al-Quran Dan hadis Maka Orang lain tidak akan Mempercayai nasihat Yang kita sampaikan Sahabat belajar Dan golongan yang keempat Adalah Orang yang menasihati Dalam kesabaran Apabila orang yang tidak Mau menerima Nasihat kita Sebaiknya kita bersabar Dalam menghadapinya Supaya orang lain Tidak menganggap kita Memaksa Untuk menerima Nasihat yang kita Sampaikan tersebut Jadi Dari Apa yang saya sampaikan Marilah Kita memanfaatkan Waktu Dengan sebaik-baiknya Agar kita dapat Mencapai kebahagiaan Di dunia Maupun di akhirat Sekian Penyampaian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Akhirul kalam Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih